Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbarui WhatsApp yang sudah keadaan luarsa di handphone Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video ter-update dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengganti nomor handphone di TikTok. Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang disitu mengalami WhatsAppnya keadaan luarsa teman-teman. Misalkan contohnya seperti ini. Bagaimana sih cara mengatasinya? Caranya cukup mudah ya teman-teman. Nah disitu kan dijelaskan bahwa versi WhatsApp ini telah keadaan luarsa pada tanggal 26 Desember 2020. Ketuk unduh di bawah ini untuk mendapatkan versi terbaru dari Google Play Store. Nah disitu dijelaskan juga di bawahnya tanggal telepon Anda adalah 10 Mei 2021. Jika ini salah silahkan sesuaikan setelan tanggal. Nah teman-teman langsung klik aja di bagian unduh ya teman-teman. Nanti kita akan langsung diarahkan ke Play Store atau aplikasi update lainnya. Nah disini kita cari WhatsApp. Punya teman-teman disitu pasti nanti akan ada tulisan update teman-teman. Nah sebelumnya ini saya sudah saya atasi duluan ya tapi tidak ke record. Jadi teman-teman bisa langsung update saja. Jika sudah teman-teman update teman-teman baru bisa deh buka nanti WhatsApp teman-teman akan kembali normal seperti biasa teman-teman seharusnya. Tapi jika disitu masih tidak bisa juga teman-teman bisa sesuaikan tanggalnya terlebih dahulu. Kita pilih setelan. Teman-teman pilih disini waktu. Ini yang waktunya otomatis teman-teman bisa ganti. Nah teman-teman sesuaikan dengan tanggalnya sekarang ya. Misalkan ini misalkan tanggalnya tidak sesuaikan tinggal disesuaikan seperti itu. Lalu teman-teman bisa cek kembali WhatsApp teman-teman sudah bisa terbuka. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara memperbarui WhatsApp yang sudah ada luar sehari di handphone Xiaomi. Semoga membantu. Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara aktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.